Perasaan sedih dan lelah, Aladin telah mencari si penyihir Aron di tengah padang pasir sepanjang hari. Ia berusaha mencarinya dan meminta padanya untuk menolong Jasmine dari dalam jam pasir. Tetapi, berjalan di padang pasir sangatlah tidak mudah. Ia sampai berkeringat karena siang yang sangat panas. Dan malam yang sangat dingin. Karena kelelahan, ia merbakan dirinya di atas pasir. Aladin, kau jangan menyerah. Bangunlah, kumohon. Tak lama kemudian, ia melihat sesuatu melayang di hadapannya. Hah? Apa itu? Apa itu burung? Itu bukan burung, itu permadani terbang. Tak lama ketika Aladin menyadarinya bahwa itu adalah permadani terbang, ia segera naik ke atasnya. Dengan begitu, ia akan dengan cepat menemukan persembunyian Aron. Ketika ia melompat dari permadani terbang dan mengetuk pintu, suara Aron terdengar dari dalam. Hei, yang ada di depan pintuku cepat pergi dari sini. Aku tak menerima tamu. Ini aku, pangeran Aladin. Aku datang mau memberikan penawaran yang akan membuat kau senang. Tolonglah aku. Aron merasa penasaran atas apa yang Aladin katakan. Kalau begitu masuklah. Permadani terbangnya Aladin melipat dirinya dan ikut masuk. Aron tak dapat menutupi rasa terkejutnya ketika ia melihat permadani terbang. Apa itu? Aku belum pernah melihat itu sebelumnya dalam hidupku. Jika kau mematahkan sihir pada Jasmine, istana dan semua prajurit milikku, keduanya bisa jadi milikmu. Tetapi mata Aron tidak memperhatikan pada janji yang Aladin ucapkan. Tetapi hanya fokus pada permadani terbang. Baiklah, kalau begitu Aladin, aku akan menyelamatkan putri Jasmine dengan satu syarat. Jasmine memperhatikan dengan penasaran apa yang sedang terjadi. Permadani terbang itu jadi milikku. Permadani terbang begitu sangat ketakutan dan bersembunyi di balik Aladin. Tapi aku, aku menjanjikanmu untuk sebuah istana. Permadani terbang itu untukku. Atau kau harus menerima putri Jasminemu terpenjara selamanya di dalam. Jam pasir. Aladin dengan berat hati menerima permintaan Aron. Dan bermadani terbang dengan sukarela menyerahkan dirinya pada penyihir dan jatuh di hadapannya. Tak lama kemudian, Aron meraih jam pasir itu dan menempatkannya pada batu besar. Tak lama setelah ia mengucapkan mantra itu, keluarlah cahaya terang yang berwarna kuning. Lalu putri Jasmine muncul di hadapannya. Aladin sangat senang dan memeluk Jasmine. Jadi katakanlah, di mana jin yang terkenal itu? Aladin dan Jasmine mengatakan mereka tak mengetahui keberadaan sang jin dan segera pergi dari sana. Sayangnya tak lama setelah mereka meninggalkan tempat itu, badai pasir datang dan mereka berdua tersesat di tengah padang pasir. Di sisi lain, Jabar yang jahat sedang mencoba membaca tulisan yang ia temukan di bawah lampu di tengah padang pasir. Fir, te, ku. Bukan, bukan begitu bacaannya. Hmm. Lalu ia melihat sesuatu yang terbang melewatinya. Dan ia melihat Aron yang sedang memperhatikannya dari atas permadani terbang. Ia segera berlari dan coba untuk bersembunyi. Tetapi Aron sudah berdiri di depannya dengan permadani terbangnya. Ia memintanya untuk menyerahkan lampu itu. Tuan, ada sesuatu yang tertulis di bawahnya, tapi tak terbaca. Mungkin jika kita mencari tahu, kita akan menemukan di mana jin itu berada. Aron mengambil batu ajaib dari kantongnya dan menggosokkannya di bawah lampu. Pada saat itu tulisan tersebut terbaca dengan jelas. Dia tak bersayap, tapi bisa terbang. Ia tak berkaki, tapi bisa terbang. Pintu ajaib di padang pasir mewujudkan mimpinya jadi kenyataan. Hmm, sebuah teka-teki. Itu, itu maksudnya jin. Dia ingin menjadi seorang manusia. Ya, pintar sekali. Ini sungguh sulit. Bagus. Hah, pergi dari sini. Aron menaiki permadani beserta lampu dan terbang menjauh. Jasmine dan Aladin yang sedang tersesat karena badai pasir, mereka berdua menemukan pintu misterius di hadapannya. Mereka berdua mencoba mendorong pintu kecil itu untuk masuk. Ah, gua ini sungguh aneh. Ketika suara Jasmine bergema di dalam gua, sebuah cahaya kecil ada di hadapannya. Tak lama kemudian, mereka melihat bahwa cahaya terang itu berasal dari jin biru yang pucat, yang hanya diterangi oleh cahaya yang keluar dari jarinya. Jin, kau di sini rupanya. Apa yang terjadi padamu? Aku pelan-pelan menghilang karena sudah terlalu lama jauh dari lampuku. Aladin, sebenarnya aku ingin menjadi seorang manusia. Ketika Aladin mencoba berpikir untuk menemukan jalan keluar, suara Aron terdengar dari balik pintu gua. Ugh, kenapa pintu ini tidak terbuka? Mereka semua dengan segera bersembunyi di balik batu besar. Aron dengan sihirnya membuka pintu dan masuk ke dalam gua. Aku bisa merasakan kau di sini, Jin. Aron melihat sekeliling. Ketika ia tak dapat menemukan Jin, ia meneteskan ramuan dari botol sihirnya ke dinding gua. Dengan begitu, ia bisa melihat jejak biru dari Jin di mana-mana. Wah, ayolah Jin, keluarlah. Tuan barumu telah tiba, dan aku bersama lampumu. Ketika Jin melihat lampu, ia ingin segera berlari dan masuk ke dalam lampu. Tetapi Aladin mengingatkannya, Jika kita tidak menyikirkannya, kau tak akan pernah menjadi seorang manusia. Dia akan selamanya menjadikanmu Buddha. Lalu Jin menghampiri Aron dengan sisa-sisa kekuatannya. Ini dia, bagus Jin. Ayolah, masuk ke dalam lampumu sekarang. Jin biru itu menjentikan jarinya, dan Aron terperangkap dalam kurungan kristal. Hah, apa ini? Bagaimanapun ia berupaya, dengan sihirnya tak ada satupun yang berhasil. Akanku pastikan aku menangkapmu, Jin. Lihat saja nanti. Mereka semua berlari keluar gua. Lalu permadani terbang telah menyingkirkan Aron dan mendarat di hadapan mereka, dan membawa mereka terbang ke angkasa. Walaupun ia berusaha keras, Jin tersebut tak bisa masuk ke dalam lampu. Kenapa jadi begitu, Jin? Kenapa lampu tidak mau menerimamu? Kurasa aku harus memperbaiki warna pucatku dulu, putriku. Kami akan lakukan apapun untukmu, Jin. Jin itu mengatakan pada mereka tentang dua buah batu besar yang jauh di sana. Ia mengatakan jika ia menghancurkan batu itu, dan menelan berlian yang keluar dari batu itu, maka ia akan pulih kembali. Kemudian, Aladin, Jasmine, dan Jin melanjutkan petualangan baru dengan permadani terbang. Tapi mereka tak menyadari bahaya yang datang berasal dari penjaga dua buah batu yang akan mereka hadapi. Persahabatan dan pengorbanan adalah yang utama. Terima kasih telah menonton!